Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya, Jamal Channel Pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan beberapa situs yang bisa kita manfaatkan untuk menelusuri dokumen khususnya e-book yang bisa kita download secara gratis dan mudah Tentunya ini bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen, guru, dan peneliti dalam rangka untuk memperkaya hasanah intelektual maupun untuk referensi karya ilmiah Di sini nanti akan saya ajikan ada tujuh yang saya seleksi sebagai situs yang recommended Meskipun bukan terbaik, tapi recommended untuk digunakan dalam menelusuri dan mendownload e-book Yang pertama adalah 123Doc Ini sebenarnya platformnya bahasa Indonesia sih Jadi untuk para pemula bisa menggunakan ini Sebenarnya kita ingin mencari buku tentang manajemen sumber daya manusia Kita tinggal ketikkan manajemen sumber daya manusia Di sini kita bisa scroll ya, kita bisa cari beberapa buku kelihatan dari jumlah halamannya Seperti ini Kita klik misalnya Ini adalah buku tentang manajemen sumber daya manusia Nah di sini ada fasilitas untuk download atau menu untuk download Kita klik download Dan kita tunggu beberapa saat di bagian ini Sekitar 10 detik ya Nanti di sini ada link untuk mengunduk Nah di sini kita tinggal download pdf Tinggal klik download Nah di 123Doc ini sebenarnya juga ada Kalau bagi para pemula bisa juga menemukan sejumlah makalah terkait dengan topik yang diinginkan Kemudian yang kedua pdf drive Ini juga sangat recommended Kan di sini banyak sekali buku ya Jutaan ya Judul Ada buku, ada tutorial, dan manuals ya Dan menariknya di pdf drive ini juga menyediakan Tidak hanya buku-buku berbahasa Inggris Tapi juga buku-buku berbahasa Indonesia Misalnya kita butuh perlu untuk referensi filsafat pendidikan Filsafat Islam misalnya Nanti di sini ada beberapa list buku filsafat Islam Misalnya kita mau ambil filsafat hukum Islam Kita klik judul filsafat hukum Islam Nah gampang tinggal kita klik download Maka bukunya akan menjadi milik kita ya Secara gratis ya Di sini juga Anda bisa searching buku-buku Atau misalnya marketing ya Buku-buku yang berbahasa Inggris ya Seperti ini Marketing Stock ya Digital Marketing misalnya Anda bisa download Kemudian yang ketiga yang juga recommended adalah Dan banyak digunakan adalah Zit Library Di sini juga tersedia banyak sekali buku ya Anda tinggal klik Zit Library Nanti akan muncul seperti ini Kita bisa pilih buku-buku yang Menarik ya Bisa diketikkan keywordnya Bisa judul, nama penulis, atau ISPN Misalnya saya cari Research tentang research ya Research design Kita cari tentang research design Nah di sini akan tampil beberapa buku terkait dengan Research design Tinggal pilih mana yang menarik Misalnya atau ganti dengan Buku-buku tentang education Ya Social, the social skill guidebook Misalnya kita pilih Nah di sini nanti ada fasilitas untuk mengunduh Ada menu untuk mengunduh Tinggal klik ini mengunduh Maka itu akan menjadi menit Anda Itu di Red Library Berikut ada Library Genesis Anda tinggal klik Atau tulis Live Gen Gen Atau lipgen Disini juga tersedia banyak sekali buku-buku babon Buku-buku referensi utama yang bisa Teman-teman download Misalnya saya cari tentang research methodology Kemudian searching Nah di sini ada banyak sekali buku Tinggal klik judulnya Untuk mengunduhnya adalah Cara mengklik pada judul Misalnya research methodology Saya klik ini Akan muncul seperti ini Nah caranya adalah Klik bagian title Ini research methodology Nah akan muncul seperti ini Nanti tinggal Anda Klik get Ini get yang berwarna biru Maka buku ini akan Terunduh Kemudian yang Yang keempat ada Google Books Ini untuk Mengunduh atau Untuk download buku-buku yang ada di Books Google Anda harus Terlebih dahulu Menginstall Ini ya Google Books Downloader Versi 2.0 ya Disarankan seperti itu Seperti ini Cara unduhnya gampang ya Tinggal cari di internet ya Google Books Downloader 2.0 Cara penggunaannya nanti ketika misalnya Kita di Google Scholar ya Misalnya kan ada buku-buku ya Ada buku-buku Yang Kita coba ke Google Scholar ya Google Scholar lebih bagus Misalnya ketika kita ketemu buku yang Berbayar Misalnya Misalnya manajemen pemasaran Seperti ini kan buku nih ya Manajemen pemasaran ini buku Kalau disini Untuknya seperti ini ya Nah untuk download buku Manajemen pemasaran yang Seharga 57.000 ini Maka kita tinggal copy kan Alamat URL yang Di atas sini Control C Nanti masukkan alamatnya ke sini Pasti ke sini Ke Google Book URL Kemudian start Nah Nah otomatis buku Yang kita inginkan tadi Manajemen pemasaran akan Ter-download Kemudian berikutnya ada Book Boon ya Ini juga Menyajikan banyak sekali referensi Yang berbahasa asing ya Di situs ini Kita bisa masuk dengan Try for Free Masuk sebagai Dengan Google lagi Masuknya ya Masuk dengan Google Kemudian Nanti Anda sebagai Student ya Di sini student Kemudian select Continue Continue Nah Anda ketika berada pada Alaman Book Boon ini Tinggal Ketik Apa buku yang Anda inginkan Misalnya marketing 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 Communication Di Book Boon ini Sebenarnya banyak sekali buku Tapi ada juga yang berbayar sih Tinggal pilih ya Kalau berbayar ya Skip saja Seperti ini ya Marketing Communication Ini bisa dibaca Bisa di share Bisa di add Ke library Tambahkan ke library kita Kemudian bisa download Tinggal klik download PDF Maka buku ini akan Terdownload Oke Begitu cara kerjanya Kemudian yang terakhir Untuk referensi dalam bahasa Arab Anda boleh gunakan Wakfiah Ini salah satu Penambah yang cukup bagus Ya misalnya kita mau Ya kalau mau ketik Tentang apa Di sini ya Ya tetapi kalau mau Searching langsung Bisa dari sini Misalnya Kitab tentang Apsir ya Di sini akan Tersaji beberapa buku Untuk Mendownloadnya Caranya adalah dengan Klik ya Pada Archive Yang di sini ya Misalnya ada buku Perlu buku Tafsir Al-Fatiha Mungkin ini ya Tafsir Al-Fatiha Anda klik ini Oke Nanti Tinggal scroll ya Muncul seperti ini Dia masuk ke archive ya Archive Orge Juga termasuk salah satu Situs yang menyediakan Buku-buku yang sangat Banyak ya Kemudian untuk Mendownload Tafsir ini Anda scroll ke bawah Nanti ketemu Download optionnya Tinggal pilih Mau JPEG Atau PDF Tinggal misalnya kita pilih PDF Ya Klik PDF Nah setelah Klik PDF Maka akan muncul ya Tinggal download Di bagian ini Maka buku ini Kemudian akan menjadi milik Anda Secara gratis Nah teman-teman sekalian Saya kira demikian Informasi singkat ini Semoga bermanfaat Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh